Anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi berharap pada tahun ajaran baru ini bangunan SMP Negeri 26 Kota Jambi dapat difungsikan untuk kegiatan sekolah. Meski masih dalam tahap pembangunan, namun sudah ada tiga ruang kelas yang sudah berdiri untuk persiapan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 4 DPRD Kota Muhammad Zayadi menyampaikan bahwa meski baru tiga ruang kelas yang tersedia saat ini di sekolah tersebut, namun dirinya berharap ruang yang dibangun itu bisa menampung jumlah siswa-siswi yang masuk di sekolah tersebut pada BPDB tahun 2022-2023 ini. Dirinya juga menyampaikan agar pembelajaran di sekolah tersebut nantinya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai kurikulum sekolah yang telah ditetapkan dinas pendidikan Kota Jambi. Apa tahun ini, sekolah baru di situ sudah bisa berjalan dengan baik. Karena baru buka, saya pikir untuk tiga kelas cukup, apalagi tadi juga sedang dibangun tiga kelas. Karena memang sekarang ini kan namanya juga baru ya, saya pikir untuk sementara waktu tiga kelas cukup. Dan mudah-mudahan tahun depan sudah bisa, karena di sebelahnya juga sudah sedang dibangun ruang kelas baru. Santi Cek TV melaporkan